Halo selamat pagi semua hari ini kebetulan tidak ada aktivitas saya jadi kebetulan kemarin saya baru memposting jenis kepiting ranina jadi kebetulan saya ada waktu sedikit di rumah saya akan membagikan informasi seputar kepiting ini jadi kepiting ranina atau biasa di Indonesia dikenal sebagai kepiting katak itu masih jarang sekali ditemukan nah kebetulan kemarin saya dapat dari orang tua dari bapak kebetulan baru tiba di laut jadi saya dapat beberapa ekor dan saya hari ini ingin memasak kepiting tersebut nah jadi mungkin masih ada beberapa teman-teman yang mau bertanya-tanya tentang jenis kepitingnya itu ini jenis kepiting ranina ini jenis kepiting ranina jadi kemarin saya dikasih jadi hari ini kita buat kepiting ranina atau kepiting katak ya jadi soalnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di beranda facebook saya pasca kemarin saya posting fotonya di facebook katanya itu kepitingnya bisa dimakan hati-hati racun banyak sekali yang bertanya-tanya tentang itu jadi kali ini saya akan berbagi cara kita membuat kepiting ini jadi ikuti terus channel Salanko Kasinta ya jadi sedikit informasi buat teman-teman mengenai kepiting ranina ini atau kepiting kepiting katak ini jadi kalau kemarin saya banyak sekali membrowsing di internet atau dimana masih jarang sekali informasi tentang seputaran kepiting ini jadi saya cari di media-media Indonesia atau di blog blogger atau dimana saya jarang sekali mendapatkan bahkan kemarin itu saya hanya mendapatkan beberapa informasi tentang kepiting ini bahwa banyak ditemukan di daerah Filipin jadi kalau di daerah Filipin adalah kepiting ini adalah kepiting yang sangat banyak sekali diminati oleh masyarakat disana bahkan di daerah sana itu kepiting ini adalah salah satunya dijadikan menu istimewa di beberapa restoran disana jadi tidak perlu kita berlama-lama mari kita masak apa namanya kepiting ranina ini dengan masakan santan ya sebenarnya sih saya sudah dibimbing sama istri juga untuk mau buat kepiting ini oke kawan-kawan mari kita cek ya jadi untuk teman-teman yang pertama-tama itu kita siapkan bahan-bahannya dulu saya sudah siapkan disini pertama-tama itu yang pastinya bahan dasarnya utamanya itu adalah kepiting kepiting ranina atau kepiting katak tadi ya kita pastikan katanya teman-teman banyak banyak yang meragukan katanya beracun tapi tidak beracun saya jamin ini rasanya enak sekali lebih enak ini daripada kepiting rajungan nah yang pertama itu adalah bahan dasarnya santan ini bahan utamanya juga santan santan kelapa jadi teman-teman bisa lihat nah kemudian saya sudah siapkan juga disini ada dua buah tomat saya sudah siapkan kemudian teman-teman bisa lihat juga disini ada bawang bawang merah jadi ada dua ada beberapa siung bawang merah kemudian ada bawang putih juga dan yang pastinya adalah lombok nah kemudian ada beberapa penyedap rasa saya tidak diandu sama Rwiko ya kemudian kunyit ya setelah itu ada yang paling penting jual ada aku atau lada ya kemudian jadi sekarang kita buat kepitingnya sepertinya ini enak guys ya mari ikuti terus kita gas sekarang kita mulai mengulek kita sudah simpan garam di ulekan jadi kita mulai mengulek kita taruh bawang merahnya guys kemudian bawang putih guys ya jadi kita mulai mengulek guys terima kasih terima kasih terima kasih Hai kau sudah halus ya sudah halus sekarang kita simpan tomatnya jadi jangan langsung disimpan guys tapi alangkah bagusnya dihaluskan Hai jadi iris-iris bukan dihaluskan sedia iris-iris guys diiris-iris tomatnya supaya lebih gampang diolek ya Hai jadi Hai tomatnya diiris-iris guys hai empat Hai ini lezat sekali sepertinya guys Hai ketiknya hanya dua ekor Hai tapi bumbunya luar biasa guys sebenarnya bumbunya ini bumbu bahan dasar ya pasti kalau di dapurnya teman-teman pasti ada bumbu yang kayak gini ada tomat bawang merah bawang putih sama cili ya jadi ditambahkan lagi penyedap rasa yang lain kayak mungkin rohiko atau masako dan lain sebagainya ya sebenarnya tergantung dari teman-teman saja mau yang seperti apa kalau saya sih yang ini aja ya ini kita ulek tomatnya tadi yang saya sudah sudah hancur kan teman-teman hai 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 jadi guys setelah bumbunya bumbunya tadi dipastikan sudah halus sekarang kita hantam lagi kepitingnya guys kita hancurkan kepitingnya supaya bumbunya itu meresap guys ya mungkin teman-teman bisa melihat saya sudah mainkan kepitingnya ini kepitingnya begini dihancurkan ke ini saja supaya bumbunya meresap guys ya ini sudah ada guys ini lagi ya halo guys guys jadi sekarang kita berhadapan dengan kompor guys waktunya kita masak kita panaskan dulu minyak ini sudah ada minyaknya guys jangan sampai ada minyaknya kameramen di disorot di sana ya kameramen oh pokoknya kita makan ya mantap guys pokoknya kita hantam guys mantap guys luar biasa guys luar biasa guys mantap apa lagi ini ya lada secukupnya secukupnya ya udah setelah itu kunyit guys kunyit wow secukupnya lagi kunyitnya guys kita 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 tunggu nih hai, eh, 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 Ayo kita tunggu kita siapkan perasan minyak eh apa eh santan minyak sorry sakmi eh santan guys Oh ini mantap guys Oh luar biasa guys mantap sudah ini bukan ini kita siap simpan kepitingnya guys pokoknya guys luar biasa guys mantap guys ya coba di zoom di zoom di zoom baru begini sudah mantap guys kualinya dikasih rapi ya mantap ya ini santannya agak dituangkan ya santannya kasih Zoom ya teman-teman lihat mantap Oh luar biasa guys mantap guys ini Wow mantap sekali guys mantap ya Halo guys jadi setelah kita diamkan sekitar kurang lebih dari 20 menit sepertinya sudah memasak yang terakhir kita simpan penyedap rasanya ya kita simpan penyedap rasanya satu bungkus semuanya ya simpan mungkin teman-teman bisa lihat secara dekat ya simpan semua penyedap rasanya garung kita habiskan guys sedikit lagi mau masak guys sedikit lagi mau masak guys tentu saja airnya di atas itu biasa kepikinya sudah sudah tidak sabar mau mau makan saya hai 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 awas mantap guys ini beda dengan kepiting kepiting yang lain kalau kepiting ini masih hidup pun juga tetap warna orange masak juga tetap warna orange cukup cuma taruh air hangat juga mantap guys halo guys jadi guys sebelum kita angkat kita rasa dulu jangan sampai mungkin kurang asin atau kurang asam atau kurang apalah namanya itu yang jelasnya ini wajib dirasa dulu guys oh luar biasa guys ini sudah masa guys jadi kita angkat nih guys wow luar biasa kita angkat dulu guys ya mantap wah ini kepitingnya sudah masak wow luar biasa guys iiiih terus aja dibawa baru ya mantap guys kita angkat sekarang guys kita kita angkat airnya sudah ini yang kasih enak ini guys kuahnya ini guys oh mantap oh luar biasa guys mantap wah udah guys oke mantap guys oke mantap guys luar biasa keren ya halo guys ini hasil masakan kita hari ini jadi jadi untuk berkembangnya channel salam kuka sinta saya ajak teman-teman untuk like komen dan subscribe komen dan subscribe jangan lupa di share ke media sosial teman-teman jika video ini bermanfaat kalau ada yang mau ditanyakan mengenai video kita hari ini silahkan teman-teman tulis di kolom komentar nanti kita pecahkan masalahnya sama-sama nah jadi waktunya saya makan dulu guys sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati